Rema hari ini, Filipi 1 ayat 22 Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Terima kasih. Konsep hidup dan mati bagi orang Kristen telah terangkum sempurna dalam sebuah kalimat lugas. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ayat 21 Ya, Paulus pun mengakui jauh lebih baik baginya jika ia segera diam bersama-sama Kristus. Ayat 23 Namun ia juga menyadari hidupnya memiliki tujuan yang pasti, bukan hanya penantian atau penderitaan berkepanjangan belaka. Hidupnya bahkan bukan miliknya sendiri, tetapi milik Kristus dan untuk kebaikan orang lain. Ayat 24 Hal ini karena ia memahami isi hati Tuhan dan visi-misinya yang penuh kasih bagi dunia ini. Dengan kata lain, ia menangkap pola pikir kerajaan Allah dan memilih untuk menjadi mitra Allah dalam pekerjaannya. Tidak peduli jika ia sering dijebloskan dalam penjara, diderat, disesah, dilempari batu, mengalami kapal karam, terancam bahaya banjir, dan dikejar-kejar orang karena imannya. Paulus tidak pernah berhenti. Ia tetap berdoa dan berjuang dengan sungguh-sungguh supaya kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Seperti Paulus, jika kita dapat menangkap visi dan misi Allah, hidup kita pun tidak akan sama lagi. Cara pandang kita yang baru akan membawa perubahan besar dalam keluarga, pekerjaan, pergaulan, maupun pelayanan kita. Kita akan bangkit menjadi terang dan garam yang memberkati orang-orang di sekeliling kita. Sehingga melalui hidup kita, mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, dan mendapatkan pengharapan baru. Demikianlah Kristus nyata dimuliakan dalam hidup maupun mati kita. Apakah yang dimaksud dengan pola pikir kerajaan Allah? Mengapa Anda perlu menangkap pola pikir kerajaan Allah? Bagaimana Anda dapat aktif bekerja menghasilkan buah dalam hidup Anda? Bapak yang baik, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menangkap pola pikir kerajaan Allah. Kami ingin hidup kami berguna bagimu dan dapat menghadirkan surga di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hanya ketika kita menangkap pola pikir kerajaan Allah, kita akan aktif bekerja menghasilkan buah untuk menghadirkan surga di bumi.